Oke, kamu telah melihat film dan membaca buku-buku tentang perjalanan waktu. Kebanyakan dari mereka bercerita tentang memasuki beberapa kotak futuristik dan dalam sekejap mata, kamu berada di zaman yang berbeda. Untuk saat ini, ini hanyalah fiksi ilmiah. Tapi ada beberapa cara untuk membuat perjalanan waktu menjadi mungkin setidaknya secara teori. Kita hanya belum menemukan teknologinya. Sebagai permulaan, perjalanan waktu ke masa depan dapat dicapai dengan melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, tapi bukan hanya mendapatkan tiket di jalan tong super cepat. Hal ini didasarkan pada teori relatifitas khusus Einstein. Teori ini menjelaskan bahwa waktu melambat untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan kabar baiknya, para ilmuwan telah menguji teori ini dan terlihat menjanjikan. Mereka melakukannya dengan bantuan dua jam yang identik. Satu ditempatkan di pesawat jet dan satu lagi di tanah. Mereka menemukan bahwa jam di jet berdetak lebih lambat daripada jam di darat karena cepatnya jet itu bergerak. Semakin cepat sebuah objek bergerak, semakin lambat waktu yang dibutuhkannya. Saat ini kecepatan tercepat yang dapat dicapai oleh teknologi manusia terlihat pada jenis partikel khusus yang disebut neutrino. Beberapa di antaranya dapat bergerak hampir sama dengan kecepatan cahaya. Pada kecepatan ini, satu detik untuk proton setara dengan 11 bulan bagi kita. Kita mungkin bisa melakukan perjalanan waktu ke masa depan dengan menggunakan gravitasi. Ide ini juga didasarkan pada temuan Einstein, yaitu teori relatifitas umum. Teori ini menjelaskan bahwa semakin kuat gravitasi, semakin lambat waktu bergerak. Artinya, semakin kamu mendekati pusat bumi, kekuatan gravitasi semakin meningkat. Kalau kamu berpikir seperti itu, waktu sebenarnya berjalan lebih lambat untuk kakimu daripada kepalamu. Apakah itu sebabnya aku selalu terlambat? Alasan yang bagus! Efek ini juga telah diukur dengan bantuan strategi yang sama dengan dua jam yang identik. Para ilmuwan menempatkannya dirak pada ketinggian yang berbeda dan mengukur laju detaknya. Jam dirak yang lebih rendah berdetak lebih lambat karena mengalami gravitasi yang sedikit lebih kuat. Tapi, pilihan ini memiliki kekurangan. Untuk dapat melakukan perjalanan ke masa depan yang jauh, kamu harus menemukan tempat dengan gravitasi yang sangat kuat, seperti lubang hitam. Lubang hitam adalah sebuah titik di ruang angkasa di mana gravitasi memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga cahaya pun tidak dapat menghindarinya. Di sana, gravitasi menjadi sangat kuat, sehingga materi terjepit ke dalam ruang yang sangat kecil. Semakin dekat kamu ke lubang hitam, semakin lambat waktu bergerak. Namun, perjalanan melalui lubang hitam sangat berbahaya. Sebagian besar karena itu adalah tiket sekali jalan. Sekali kalian melewati tepiannya, tidak ada jalan untuk kembali. Fakta menarik, sistem GPS yang kita gunakan pada ponsel dan mobil kita sudah memperhitungkan efek dilatasi waktu agar dapat bekerja dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kecepatan satelit yang mereka gunakan dan gravitasi yang mereka rasakan di bumi. Tanpa koreksi ini, GPS ponselmu tidak akan dapat menentukan lokasimu di bumi dengan tepat. Sementara itu, pilihan ketiga tidak terlalu berkaitan dengan kekuatan alam semesta yang tidak diketahui dan lebih berkaitan dengan tubuh kita sendiri. Para ilmuwan mencoba menemukan cara untuk melakukan perjalanan waktu ke masa depan dengan memperlambat proses tubuh kita sendiri. Ini bukanlah perjalanan waktu. Kamu tidak akan pergi kemanapun secara teknis. Tetapi kalau tubuhmu tetap diam untuk jangka waktu yang lama, kamu akhirnya bisa terbangun di masa depan. Beberapa hewan seperti beruang dan tupai dapat memperlambat metabolisme mereka selama hibernasi yang berarti mereka tidak membutuhkan banyak makanan dan oksigen untuk bertahan hidup. Para ahli mencoba mencari tahu apakah manusia dapat melakukan hal yang sama. Mereka sedang mencari cara untuk membuat manusia mengalami hibernasi jangka pendek selama beberapa jam. Hal ini dapat membantu dalam keadaan darurat medis juga untuk menolong seseorang sebelum mereka bisa sampai ke rumah sakit dengan selamat. Pada tahun 2005, para ilmuwan dapat memperlambat metabolisme tikus dengan memaparkannya pada sejumlah kecil gas khusus. Namun ketika mereka mencoba melakukan hal yang sama pada hewan yang lebih besar, hasilnya tidak efektif. Pilihan keempat untuk menjelajah waktu sangatlah unik. Cara ini melibatkan jenis jalan pintas khusus yang mungkin ada di alam semesta kita yang disebut lubang cacing. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita coba pahami apa itu lubang cacing. Coba bayangkan ada dua bola dan sebuah trampolin. Kalau tidak ada tekanan yang diberikan pada trampolin, trampolin akan tetap datar. Sekarang bayangkan dua bola diletakkan di atas trampolin secara simetris. Kalau kamu melihatnya dari perspektif ini, tidak ada kemungkinan kedua bola itu akan bersentuhan. Tapi, kalau kamu memberikan tekanan yang cukup pada trampolin di antara kedua bola, kain yang fleksibel ini bisa meregang sehingga kedua benda tersebut berpotensi saling bersentuhan. Hal yang sama juga terjadi pada bintang-bintang di sistem kebintangan yang berbeda. Bintang-bintang itu cukup besar untuk melengkungkan ruang angkasa di sekelilingnya. Itulah sebabnya sebagian besar planet cenderung mengitari bintang. Terowongan di antara kedua titik tersebut adalah lubang cacing. Lubang cacing ini bisa digunakan untuk melakukan perjalanan jarak jauh, misalnya 1 miliar tahun cahaya, atau bahkan mengunjungi waktu yang berbeda. Banyak ilmuwan seperti Stephen Hawking berpikir bahwa lubang cacing bisa saja muncul dan menghilang, tapi ukurannya sangat kecil, lebih kecil dari atom. Masalahnya kita tidak tahu bagaimana cara menangkapnya dan membuatnya menjadi lebih besar sehingga manusia bisa menggunakannya. Ini akan membutuhkan banyak energi dan kita tidak tahu apakah hal itu mungkin dilakukan. Beberapa astronom mengatakan, kalaupun kita bisa menemukan lubang cacing dan memasukinya, lubang cacing akan runtuh dengan sendirinya. Sedikit saja ada tambahan masa, seperti masa tubuh kita misalnya, lubang cacing akan menutup dengan sendirinya, seperti karet gelang yang diregangkan terlalu banyak. Solusi kelima untuk menjelajah waktu diusulkan oleh fisikawan Amerika bernama Ron Mallet. Solusi ini melibatkan satu sumber daya yang kita tahu pasti berlimpah di alam semesta, cahaya. Ilmuwan ini mengajukan sebuah teori tentang perjalanan waktu yang menggunakan silinder cahaya yang berputar. Dia percaya bahwa jika sesuatu dijatuhkan ke dalam silinder yang berputar ini, maka sesuatu itu bisa bergerak dalam ruang dan waktu, mirip seperti gelembung yang bergerak ketika kamu mengaduk-ngaduknya dengan sendok di dalam kopi. Menurut Mallet, bentuk silinder yang tepat dapat memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke masa lalu dan masa depan. Fisikawan ini telah berusaha mengumpulkan dana untuk sebuah eksperimen untuk menguji teorinya. Eksperimen ini melibatkan aktivitas menjatuhkan partikel kecil yang disebut neutron melalui susunan melingkar laser yang berputar. Namun, ilmuwan lain mengatakan bahwa teori Mallet tidak mungkin dan tidak perlu diuji lebih lanjut. Bahkan jika kita pada akhirnya menemukan cara untuk melakukan perjalanan ke masa lalu atau ke masa depan, apakah itu aman? Para ilmuwan telah membicarakan masalah yang disebut paradoks perjalanan waktu untuk waktu yang lama. Pertanyaan utamanya adalah apa yang akan terjadi kalau kamu kembali ke masa lalu dan melakukan sesuatu yang mengubah masa depan. Namun, sebuah studi baru dari para peneliti University of Queensland mengatakan bahwa masalah ini mungkin tidak nyata. Para ilmuwan telah melakukan beberapa perhitungan dan menemukan bahwa meskipun kamu telah mengubah sesuatu di masa lalu, garis waktu akan tetap berakhir dengan cara yang sama. Variasi lain dari masalah ini disebut paradoks kakek. Bayangkan kembali ke masa lalu dan mencegah kakekmu sendiri untuk memiliki keturunan. Kalau dipikir-pikir, secara otomatis berarti kamu seharusnya tidak ada sejak awal. Kalau kakek dan nenekmu tidak memiliki orang tuamu, bagaimana mungkin kamu bisa ada, kan? Saat ini para ilmuwan yakin bahwa meskipun kamu mengalami hal seperti itu, kamu masih ada di masa sekarang. Itu karena garis waktu yang sudah ada memiliki cara untuk menyesuaikan dirinya sendiri, terlepas dari dimanapun orang berada pada waktu itu dan apa yang mereka lakukan. Atau entah bagaimana kamu bisa mendapatkan 1,21 gigawatt dan sebuah DeLorean dan menjadi seperti Marty McFly. Terima kasih telah menonton!